Assalamualaikum salam rahayu teman-teman langsung aja nih buat sudah potong-potong tempe 500 gram ini kita langsung aja digoreng dengan minyak yang gak terlalu banyak kita akan goreng bolak-balik sampai mateng sampai warnanya kuning kecoklatan merata dan ini warnanya sudah mulai kuning kecoklatan kita akan angkat dan kita sisihkan sambil kita siapkan dulu bumbunya kita iris-iris 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 buah tomat dan 100 gram cabai campur cabai hijau dan cabai merah setelah diiris-iris langsung aja masukkan ke dalam wajan kita tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya setelah bawang merah, bawang putihnya wangi baru kita masukkan cabainya cabainya udah masuk kita tumis ya ini juga tomatnya juga udah masuk setelah tomatnya melembut dan cabainya layu baru kita masukkan tambahkan kerang sebanyak 500 gram yang sudah dibuang bagian kotorannya yang tengah itu ya yang agak-agak seperti rambut itu harus semuanya dibuang lalu dicuci bersih tambahkan penyedapnya 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh micin setengah sendok teh lada bubuk dan ini buat tambahkan 3 sendok makan saus sambal biar rasanya lebih menjang nah ini saus sambalnya buat sendiri ya diaduk-aduk sampai rata nah kita akan masak sampai kerangnya matang terlebih dahulu ya jadi ini kita biarkan mendidih dan sesekali diaduk ini saus sambal tambahkan lagi ya jadi total 3 sendok makan saus sambal biar ada pedas-pedas manis gurihnya gitu setelah bolak-balik diaduk dan kerangnya sudah matang ya terlihatnya sudah mulai agak mengkerut berarti sudah matang juga airnya itu sudah asat kering ya terserap ke dalam kerang baru kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi tambahkan 3 sendok makan kecap hitam manis tinggal diaduk rata jangan lupa setelah semua bumbu dan bahannya masuk kita tes rasa kalau sudah mantu dan sudah kering baru deh kita angkat dan kita sajikan waduh enak banget nah ini kalau di water udah deh makan pakai ini pakai sayur toge kerupuk enak banget selamat mencoba sampai jumpa